Forum Kebupaten Bandung Barat Sehat, Rukun Ngawejeng Pemerintah Kebupaten Bandung Barat, ngalakonan kegiatan sholat subuh berjamaah, turta kerja bakti masal sakumna aparatu sipil negara di lingkungan pemengkat Bandung Barat, poe jumangah isuk-isuk. Eta kegiatan te dilakonan bikin ngarojong program pemerintah Kebupaten Bandung Barat, kalawan jargon Kebupaten Bandung Barat lumpat, diantarana Bantung Barat Bersih, Gotong Royong, Sarta Agamis. Forum Kebupaten Bandung Barat Sehat, Rukun Ngawejeng Pemerintah Kebupaten Bandung Barat, ngalakonan kegiatan sholat subuh berjamaah, turta kerja bakti masal sakumna aparatu sipil negara di lingkungan pemengkat Bandung Barat. Eta kegiatan te dipitembeyan ku sholat subuh berjamaah, anu diiluanku sakumna pagawai aparatu sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kebupaten Bandung Barat. Eta kegiatan te dilakonan di Masjid Agung Asidik di lingkungan Komplek Kantor Pemerintahan Kebupaten Bandung Barat. Satu tas ngalakonan sholat subuh berjamaah, sakumna ASN Pemkab KBB, turta forum Kebupaten Bandung Barat Sehat, Katut Masyarakat, sarita ngalakonan kerja bakti masal, meresihan sakumna Komplek Kantor Pemerintah Kebupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat, Eta kegiatan sholat subuh berjamaah, Katut Kerja Bakti Masalte, dianti program pemerintah KBB, dilakonan pikir ngeronjatkan suasana harmonis di pepadapaga WASN di PMK KBB. Di piharap pemerintah silaturahmi dinamang pirang kegiatan, sakumna ASN Tipejabat Tepi Kehambalan TKK bisa salah lawas Nasarindeg Saigaldina ngejalankan program pemerintah Kabupaten Bandung Barat keliwatan jargon penganyarna nyata KBB Lumpat. Kita sebulan sekali akan melakukan ini dan ini kebetulan menyangkut juga hari peduli sampah nasional dan terus sedang saja juga mendukung forum KBB Sehat dan kita punya target. Terus lagi ini untuk membangun emosional juga di antara ASN Kabupaten Bandung Barat dari mulai kita apel setiap hari Senin terus lagi sholat duha dan berdoa bersama terus lagi setiap hari Jumat juga kita selalu ada sholat subuh berjamaah dan terus bersih-bersih ini apa untuk meningkatkan kedisiplinan yang pertama ASN Kabupaten Bandung Barat terus lagi membangun emosional diantara kita antara pejabat dengan sampai tingkat TKK dan supaya tidak ada keengganan mereka antara jabatan TKK dengan Bupati dengan Kepala Dinas dibangunlah emosional seperti ini karena kita berkumpul di titik-titik yang memang sudah ditentukan dan kita bersih mudah-mudahan kantor kita dimulai dari kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dulu yang bersih Sajero Ningkitu Ketua Forum KBB Bandung Barat Sehat Asep Lukman Hermana Ngecesken kegiatan Sarupakitete Bakalma yang dilakonan Tepika Hambalan Kecamatan Jeng Desa di Kabupaten Bandung Barat kelewatan koordinasi Forum KBB Sehat Anugas Ngadeg di Saban Kecamatan Jadi ini kerjasama Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat mendukung kegiatan ini dan kita juga Forum KBB Sehat sudah merangkul 50 komunitas ya kemarin sudah ada kegiatan di Parongpong nanti untuk yang berikutnya kita ada kegiatan di Lembang itu ada namanya berlibur bersih, bebersih keliling lembur dan satu lagi beribadat bebersih bersama pemerintah Kabupaten Bandung Yuana Kurniawan, Bandung TV Pikin warga Anubugakarep Mawabarudakna Arulin Baridi Alajar Taya Salahnya Upama Ngadeg-Deg ke Mapores Sumedang Panakitu di Buruan Mapores Sumedang Tacan Lila diadegen Taman Lalu Lintas Mini Serta Kebon Binatang Mini Kapores Sumedang AKBP Hartoyo ngeresmikan Taman Lalu Lintas Mini jeng Kebon Binatang Mini di Buruan Mapores Sumedang Lianti ada dua tempat wisata diadegen Pikin anu resep selpi disayagakan pemandangan mengpirang lukisan dua dimensi Serta Taman Pikin Barudak Arulin Baridi Alajar mengenaan penting namikawaruh rambu-rambu lalu lintas Warga Sabudodanana ngerasa bagja kuayana etta wisata Taman Lalu Lintas jeng Kebon Binatang Mini di Mapores Sumedang T Pak Nekitu bisa ngajak Barudak na Arulin Baridi Alajar Kukituna Barudaknya hokana penting na rambu-rambu lalu lintas di jalan Bisa menambah pengetahuan anak-anak anak-anak kan yang asalnya nggak tahu tentang rambu-rambu jadi tahu gitu terus bisa mengetahui mengetahui seharusnya memakai helm terus bisa mengetahui bahwa apa sih kan polisi paradigma menakutkan jadi jadi oh polisi itu ternyata menyenangkan misalnya Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo Nandesgen dibangunah etta Taman Lalu Lintas mini jeng Kebon Binatang Mini teh Ancokonun Barudak Anumurna Asup karena usia emas nyata tiknol tepik ada 8 tahun sangkan buka pengoruh ngenaan penting na rambu-rambu lalu lintas dasarkan latar belakang bahwa periode emas lemasa hidup seseorang itu adalah 0 sampai 8 tahun nah perkembangan kecerdasan 80% juga itu adalah pada masa masing karena itu kita sasar untuk memberikan pendidikan lalu lintas secara jini kepada anak-anak ini supaya nanti apa pada saat mereka dewasa pada saat mereka sudah memegang atau mengendari kendaraan bermotor dan berlalu lintas mereka dapat melaksanakan intinya sebagai agen perubahan untuk ketatipan berlalu lintas etataman lalu lintas serta kebun binatang minite dibuka secara umum piken warganu sejak ngajak barudak na arulin bahari di alajar lianti piken barudak para nonoman OGE bisa dipalot red selfie lantaran di etataman ayah background lukisan 2 dimensi Diki Guntara Bandung TV Diki Guntara